Bahkan setelah selesai syuting Bidadari Bermata Bening dan memerankan Yoyo, Vladimirama masih merasa dihantui oleh karakter dia sendiri. Halo kawan-kawan, balik lagi di Sinepuan. Buat kamu yang hobinya nonton film, series, maupun drama, kini kamu punya tempat yang tepat nih. Karena di Sinepuan kita bakal bahas soal film, drama, maupun series yang lagi hits. Hari ini aku Rizka bakal bahas series terbaru dari Viu yakni Bidadari Bermata Bening. Bidadari Bermata Bening adalah series Original Viu Indonesia yang tayang di bulan Ramadan. Bidadari Bermata Bening tayang di Viu mulai tanggal 31 Maret. Serial Indonesia ini dibintangi oleh Zui Abbas sebagai Aina, Ari Irham sebagai Gus Afif, dan Vladimirama sebagai Yoyo. Kawan-puan, kamu pasti penasaran kan Bidadari Bermata Bening ini menceritakan soal apa sih? Nah sebelum kita bahas soal sinopsis Bidadari Bermata Bening, serial ini sebenarnya merupakan karya adaptasi novel loh. Bidadari Bermata Bening diadaptasi dari novel populer karya Habibur Rahman L. Sirazi. Kalau kamu suka baca novel islami, mungkin kamu udah sering denger nama beliau ya. Nah Bidadari Bermata Bening ini menceritakan sosok Aina yang diperankan oleh Zui Abbas. Ia merupakan remaja perempuan yang solihah dan menawan. Pada suatu hari, Aina mendapatkan lamaran dari tiga orang laki-laki sekaligus. Pada akhirnya, Aina pun dihadapkan pada tiga pilihan. Lamaran siapakah yang akan diterima oleh Aina? Kamu bisa nonton sendiri Bidadari Bermata Bening di Viu. Kawan-puan, cerita Aina yang dihadapkan oleh tiga pilihan ini menjadi sangat seru untuk kita ikuti. Apalagi kalau bahas soal pernikahan, ini kan suatu komitmen dan tanggung jawab seumur hidup. Sementara Aina di serial ini diceritakan masih SMA dan baru saja akan lulus SMA. Namun, ia mendapatkan lamaran dari tiga orang laki-laki sekaligus. Salah satunya adalah dari Gus Afif yang diperankan oleh Ari Irham. Gus Afif ini adalah anak pemilik pesantren tempat Aina tinggal setelah ibunya meninggal. Oh iya, satu hal yang membuat penonton salah fokus di serial Bidadari Bermata Bening adalah kemiripan Kiai Sobron yang diperankan oleh Ikang Fauzi dengan Ari Irham yang memerankan karakter Gus Afif. Jadi, diceritakan Kiai Sobron ini adalah pemilik pondok pesantren tempat Aina tinggal. Nah, Gus Afif adalah putra dari Kiai Sobron. Penonton memuji kemiripan visual Ari Irham dan Ikang Fauzi yang memerankan tokoh ayah dan anak pada serial ini. Bidadari Bermata Bening mempunyai detail-detail yang sangat menarik dan relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Di awal episode, kamu bisa melihat Aina yang tinggal di rumah sederhana terbuat dari tembok bambu bersama dengan ibunya yang sudah sakit-sakitan. Detail kehidupan sederhana Aina dan ibunya juga didukung dengan tampilan peralatan makan yang ada di dalam ruangan rumah tersebut. Contohnya nih, kamu bisa melihat lampu pijar yang khas banget di rumah-rumah zaman dahulu. Detail yang sangat relate dengan kehidupan kita juga bisa kamu temukan saat Aina sudah tinggal di pondok pesantren. Biasanya nih, kalau kawan-kawan pernah melihat, berkunjung, atau bahkan pernah tinggal di pesantren, salah satu hal unik adalah yang bisa dikulit kamar dari para santri. Nah, kamar santri di pondok pesantren tempat Aina tinggal ini digambarkan sangat Indonesia banget. Salah satunya ada gantungan mukena di balik pintu, di dinding-dinding, yang mana itu jadi bagian sehari-hari kehidupan santri di pondok pesantren Indonesia. Namun, serial Bidadari Bermata Bening ini bukan tayangan yang serius-serius banget kawan-kawan. Kamu tetap bisa terhibur dengan nonton serial ini karena ada komedi dan dialog kocak dari Buah Sartika. Di sini, Buah Sartika memerankan karakter perempuan teman Aina di pondok pesantren. Kawan-kawan pasti tahu kan kalau Buah Sartika adalah komika yang cerdas dan punya jokes-jokes yang sangat menghibur. Dialog yang diucapkan oleh Buah mirip dengan jokes-jokes yang biasa kita lemparkan ke teman kita sendiri. Jadi, dialog dia sederhana tapi lucu dan ngena. Seolah-olah kita emang ngobrol dengan teman kita sehari-hari. Satu hal yang jadi sorotan dalam serial Bidadari Bermata Bening di Vue adalah isu perbedaan umur yang cukup jauh antara Aina dengan Gus Afif. Nah, saat Aina bertemu dengan Gus Afif adalah saat dirinya masih duduk di kelas 3 SMP. Namun, cerita dipercepat saat Aina sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Saat kelas 3 SMA inilah Aina mulai dekat dengan Gus Afif. Yang mana Gus Afif punya perbedaan usia cukup jauh karena pada saat Aina kelas 3 SMP, Gus Afif diceritakan baru lulus dari kuliah. Jadi, ada perbedaan usia yang cukup jauh nih antara Aina dan Gus Afif. Kira-kira ada perbedaan 7 tahun lah antara Aina dengan Gus Afif. Selain dekat dengan Gus Afif, ternyata Aina juga dijodohkan dengan salah satu ustadz yang ada di pondok pesantren milik Kiai Sobron. Ustadz tersebut bernama Ustad Yusuf yang ternyata memiliki jarak usia lebih jauh lagi daripada Aina dan Gus Afif. Kalau Aina dan Gus Afif punya perbedaan usia 7 tahun, Ustad Yusuf yang dijodohkan dengan Aina ini berusia 36 tahun. Jadi, ada perbedaan usia yang jauh lebih besar antara Aina dengan Ustad Yusuf. Bidai dari Bermata Bening mengangkat isu yang sangat Indonesia banget sebenarnya. Dimana anak perempuan yang sudah tidak memiliki orang tua dititipkan ke pondok pesantren. Lalu tiba-tiba ia dekat dengan salah seorang laki-laki. Dan kalau diceritaini laki-lakinya itu adalah anak Kiai pemilik pondok pesantren tempat dirinya tinggal. Serial ini tuh mengangkat isu atau menyoroti melihat kehidupan perempuan ini sebagai objek. Kenapa? Karena Aina disini posisinya sebagai penerima lamaran. Disini memang Aina punya kuasa ataupun hak untuk memilih lamaran siapa yang akan ia pilih. Ia punya pilihan menentukan siapa laki-laki yang akan ia jadikan pendamping hidupnya di masa depan. Akan tetapi di awal Aina sebagai seorang perempuan diperlihatkan hanya boleh menerima lamaran dari laki-laki yang menaruh perhatian kepada dirinya. Aina sebagai seorang perempuan juga digambarkan sebagai pihak yang hanya dikejar. Dan tidak ada gambaran di mana Aina sebagai perempuan ini digambarkan untuk boleh atau bisa mengejar maupun memilih laki-laki yang ingin ia jadikan pendamping hidup. Tanpa perlu adanya embel-embel bahwa laki-laki tersebut memang berniat untuk melamar, dijodohkan maupun menaruh perhatian pada dirinya. Fun fact, Zui Abbas menganggap bahwa karakter Aina yang ia perankan dalam serial ini merupakan karakter tersulit yang pernah ia perankan sepanjang karir dia sebagai aktris. Kenapa sulit? Alasannya adalah Zui Abbas menganggap bahwa karakter Aina yang memang berasal dari novel Habibur Rahman El Zirazi adalah karakter yang sudah sangat populer, dikenal dan melekat di benak para pembaca novel. Oleh karena itu, ia merasa tertantang untuk memerankan karakter Aina yang memang sudah punya tempat di hati para pembaca novelnya. Tapi menurut aku nih ya, kawan-kawan, meskipun Zui Abbas menganggap karakter Aina ini sebagai karakter tersulit yang pernah ia perankan sepanjang karirnya sebagai aktris, tapi aku mau acungi dua jempol buat Zui Abbas yang memerankan karakter Aina dengan sangat apik. Kita tahu kalau Zui Abbas ini bukan sosok perempuan yang memakai hijab ya, di kehidupan sehari-hari. Tapi di serial Bidadari Bermata Bening, Zui Abbas berhasil memerankan karakter yang mengenakan hijab, lalu juga secara pembawaan sangat anggun, sangat solehah dan juga menawan. Selain Zui Abbas yang merasakan ada tantangan tersendiri nih untuk memerankan karakter Aina, Ari Irham juga nggak kalah mendapatkan tantangan nih untuk memerankan Gus Afif. Ari Irham yang memerankan sosok Gus Afif, seorang putra pemilik pondok pesantren dan juga kuliah di luar negeri, ini diceritakan punya kemampuan bela diri khususnya silat. Untuk memerankan karakter Gus Afif, Ari Irham sampai mendapatkan pelatihan khusus bela diri silat selama 3 pekan. Tapi nggak cuma Ari Irham nih, kawan-kawan yang mendapatkan pelatihan bela diri selama 3 pekan. Zui Abbas yang memerankan Aina pun mendapatkan pelatihan yang sama, karena di episode awal kamu bisa melihat Aina sedang melakukan latihan bela diri bersama dengan teman-teman perempuan di pondok pesantren. Satu hal menarik dari serial Bidadari Bermata Bening adalah lokasi syutingnya yang benar-benar di pondok pesantren daerah Sukabumi. Jadi aku mau acungin jempol juga nih untuk para kru maupun pemain serial Bidadari Bermata Bening, karena mereka berusaha banget menampilkan kehidupan pondok pesantren yang sangat nyata dan benar-benar Indonesia banget. Nggak cuma itu, para pemain juga belajar bahasa ataupun slang yang biasanya dipakai oleh para santri di pondok pesantren. Jadi kalau kawan-kawan nonton serial Bidadari Bermata Bening, kamu mungkin akan menemukan kata-kata, obrolan maupun kalimat yang sering digunakan di pondok pesantren oleh para santrinya. Vladimir Rama yang memerankan karakter Yoyo juga nggak kalah mendapatkan tantangan saat memerankan karakter dia di Bidadari Bermata Bening. Lucunya nih, Vladimir Rama yang memerankan sosok Yoyo si antagonis merasa amat dihantui oleh karakter yang ia perankan. Vladimir Rama merasa bahwa Yoyo ini sangat-sangat jahat dan bisa dibilang jadi karakter terjahat dia mungkin ya selama karir dia sebagai aktor. Bahkan setelah selesai syuting Bidadari Bermata Bening dan memerankan Yoyo, Vladimir Rama masih merasa dihantui oleh karakter dia sendiri. Vladimir Rama bahkan butuh waktu untuk healing, untuk bisa lepas dari karakter Yoyo yang sangat jahat banget di serial Bidadari Bermata Bening. Kalau kawan-kawan nonton serialnya di VIEW nih, kamu akan mendengar suara Rosa yang menyanyikan single berjudul Hanti di serial Bidadari Bermata Bening. Single Hanti yang dinyanyikan oleh Rosa di serial Bidadari Bermata Bening merupakan kolaborasi dirinya dengan Melly Guslow dan juga Andi Rianto. Aku mau kasih rating serial ini 8 persepuluh. Tapi buat kita yang udah berumur 20 atau 25 tahun ke atas, serial ini mungkin agak kurang relate ya dengan kehidupan percintaan usia 25 tahun ke atas. Tapi serial ini bisa membawa nostalgia kita ke masa-masa remaja di mana baru merasakan jatuh cinta atau mungkin disukai oleh lawan jenis. Sementara itu, buat penonton usia remaja, serial ini amat menarik untuk diikuti karena menampilkan bintang-bintang muda seperti yang tadi udah aku sebutin, yakni ada Ari Irham, Zui Abes, Buah Sartika, dan juga Vladimir Rama. Segitu dulu review aku untuk serial Bidadari Bermata Bening di VIEW. Kalau kawan-kawan punya judul lain yang menarik dan ingin dibahas di Sinepuan, kamu bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen gimana pendapat kamu tentang serial Bidadari Bermata Bening yang tayang di VIEW. Sampai jumpa lagi di konten Sinepuan berikutnya ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!